Intro Terus bantu masyarakat yang kurang mampu, Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk dipimpin langsung oleh Heri Widianto kembali melakukan pembagian beras di 5 titik di Kabupaten Nganjuk yakni Kecamatan Gondang, Sukomoro, Tanjung Anom, Wilangan, dan Nganjuk Kota Hal itu dilaksanakan untuk membantu sedikit meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda tanah air khususnya di Kabupaten Nganjuk Selain sembako, di hari sebelumnya Partai Nasdem juga melakukan pembagian masker di beberapa titik di Kabupaten Nganjuk dan melakukan bedah rumah di salah satu warga desa kampung baru Kejamatan Tanjung Anom yakni Kartini yang merupakan janda empat anak Kita rencana seluruh dapil di Kabupaten Nganjuk dapat jatah semua tapi hari ini kita baru menyelesaikan 7 titik atau 7 tempat yang sudah kita realisasi pembagian masker dari 7 titik itu pertama dapil 4 kemudian dilanjutkan ke dapil 5, dapil 1, dapil 3 bagi beras untuk kita bagikan ke yang berhak menerima untuk penerimanya kita tidak ada direncanakan atau permintaan dari manapun jadi ini spontanitas dari rekan-rekan pengurus melakukan itu kemudian pembaginya juga tak serahkan ke rekan-rekan ke masing-masing daerahnya yang kira-kira barang itu bermanfaat dan layak menerima si penerimanya Insya Allah saya dan rekan-rekan masih diberikan kesehatan, umur panjang dan dikasih rezeki kita tidak ada batas waktu, setiap saat bisa melakukan ya mohon doa restunya mudah-mudahan tetap sekali lagi tetap panjang umur dan ada rezeki tentunya dan semua kegiatan tersebut dilaksanakan murni dari dorongan hati dengan menggunakan dana dari pribadi dan iuran para pengurus Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk Dari Nganjuk, Siti Nurholifah melaporkan Siti Nurholifah melaporkan Siti Nurholifah melaporkan